Persebaya Surabaya tolak lepas Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia U23. Aji Santoso ungkap hal mengejutkan ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Persebaya Surabaya enggan melepas dua pemainnya ke Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala AFF U23. Kedua pemain yang dimaksud tersebut, yakni Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand. Jika Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand diizinkan untuk membela Timnas Indonesia, maka ada 14 pemain Persebaya yang absen saat Bajol Ijo melawan Persipura Jayapura, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Pasalnya di laga melawan PSIS Semarang, Bajol Ijo sudah kehilangan 12 pemainnya karena COVID-19. Artinya bila ditambah Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand yang dipanggil Timnas Indonesia U23, total 14 pemain terancam absen dan tersisa 13 pemain saja yang fit. Sementara aturan kompetisi menyebutkan, pertandingan bisa ditunda jika suatu tim hanya ada 14 pemain, yang siap bermain karena cedera dan terpapar COVID-19. Jika nanti Rido sama Tim Marcel jadi memenuhi panggilan Timnas U23, kami tinggal 13 pemain, enggak akan mungkin bisa bermain, ujar pelatih Persebaya Surabaya Aji Santorso. Pelatih kelahiran malam ini pun akan berkomunikasi dengan manajemen, menyiapkan skema andaikan 12 pemainnya yang tes swap pecernya positif masih belum berubah, jelang laga melawan Persipura Jayapura. Nanti saya akan berkomunikasi dengan manajemen, kalau pemain nasional mereka harus dipaksa harus berangkat, ya mungkin enggak apa-apa, tapi pertandingan harus ditunda, karena pemain kami tidak cukup sekarang, imbunya. Meski demikian, Aji menghormati keputusan yang diambil Sintayong yang memanggil ketiga pemainnya untuk squad Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 melakukan pengusatan latihan. Saya sih berharap mereka bisa bertahan, tetapi kalau Coach Sintayong menginginkan mereka ya kompensasinya pertandingan berikutnya Persebaya enggak bisa main, ujarnya, dikutip dari Sindonews. Sebagai informasi ada total tiga pemain Persebaya yang dipanggil Sintayong untuk pemusatan latihan di Timnas Indonesia U23. Ketiga pemain yakni Rahmat Irianto, Rizky Rido, dan Marcelino Ferdinand yang bergabung pada pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 mulai Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 ini. Khusus untuk nama Rahmat Irianto, tampaknya belum bisa bergabung lantaran hasil tesnya positif COVID-19. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya, sekian dan salam olahraga.